Halo, selamat datang di Seri Analisis Teknikal. Pada episode ini, saya akan membahas indikator yang paling sering digunakan dan diketahui secara luas dalam melakukan analisis teknikal. Indikator itu adalah MACD, atau yang kadang orang menyebutnya MACD. Indikator MACD akan muncul pada porsi garfik tersendiri dan tidak menyatu pada candle, di mana pada indikator ini terdapat dua garis biru dan merah, kemudian ada satu garis di tengah pada titik horizontal secara nol, dan kemudian terdapat juga bar-bar di atas atau di bawah yang sering orang sebut sebagai histogram. Posisi kedua garis ini terhadap titik horizontal di sini menunjukkan perubahan trend, di mana apabila dua garis ini berada di atas titik nol pada garis horizontal ini, berarti saham sedang memasuki trend kenaikan. Begitu juga sebaliknya ketika berada di bawah titik nol, berarti trend saham itu adalah penurunan. Selain itu, dua garis ini juga berguna untuk menunjukkan awal perubahan trend, di mana pada contoh kali ini, garis biru menembus ke bawah garis merah yang berarti terjadi perubahan menuju trend penurunan. Persilangan ini disebut dengan istilah dead cross. Sebaliknya, ketika garis biru menembus garis merah, maka ini menunjukkan terjadinya perubahan harga menuju trend kenaikan, atau yang disebut dengan istilah golden cross. Kemudian, terdapat bar-bar ini yang berada di atas dan di bawah yang disebut dengan histogram, yang merupakan alat untuk mengukur kekuatan pada trend yang sedang berlangsung. Strategi pengguna indikator ini adalah, kita bisa memasuki saham yang dua garis ini sudah berada di atas garis horizontal titik nol ini, dan kemudian dalam perjalanannya, apabila terjadi golden cross, maka kita dapat melakukan penambahan posisi, dan sebaliknya, jika terjadi dead cross, maka kita bisa mulai menjual saham. Dan apabila kedua garis ini sudah berada di bawah garis horizontal titik nol ini, maka ada baiknya kita menjual saham tersebut, dan menunggu lagi sampai kedua garis ini mampu berhasil berada di atas garis titik nol ini. Terima kasih telah menonton!